Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Semoga kalian sehat selalu Dan diberi kelancaran apapun dalam aktivitas kalian Jangan lupa Jika keluar rumah Selalu jaga kondisi kalian Jaga jarak Dan tentunya mentaati protokol kesehatan Gunakan masker Oke Hari ini kita Ada di pertemuan kedua Di manajemen produksi naskah Dan penyutradaraan Oke kita akan mencari tentang Masalah kontra kerja kru Produksi dan pihak-pihak lain Nah disini ada di KD 3.3 Yaitu kita menerapkan prosedur Kontra kerja kru dan pemain Serta pihak lainnya Disini ada beberapa Ini ada beberapa indikator Yang pertama siswa dapat Mengumumumumumumkakan Kontra kerja kru dan pemain Dan pihak lain dalam produksi film Nah kemudian yang selanjutnya Menentukan kontra kerja kru Pemain dan pihak lain dalam produksi film Yang terakhir adalah melaksanakan kontra kerja kru Dalam produksi film Nah Dan kita Pertanyaan adalah kontra kerja Kontra kerja itu apa sih yang dalam film Nah kontra kerja itu merupakan Sebuah perjanjian kerja Dalam produksi perfilman Yang digunakan sebagai tanda kerjasama Selama proses pembuatan film Mulai dari perencanaan Hingga distribusi Jadi Dalam kerjasama Dalam pembuatan film Itu diperlukan sebuah Perjanjian Atau Biasanya Bilangnya hitam di atas putih Agar kerjasama yang digunakan Atau yang berjalan Dapat berjalan Sesuai Rencana Tanpa adanya hambatan Nah Kerjasamanya Siapa sih Yang pertama pasti ada Production house Atau perusahaan yang Pemproduksi sebuah film Yang dimana disitu Pasti nanti akan ada Yang namanya produser Nah kemudian Ada kru Nah kerjasama Yang dilakukan pasti Dengan kru Kru adalah orang yang terlibat Atau bekerja dalam Pembuatan film Mulai dari awal hingga Contohnya ada Kameramen Ada editor Ada gaver Atau penata cahaya Ada secret weather Dan lain-lain Itu adalah termasuk Dalam hitungan kru Dan kemudian ada Cash Atau pemeran film Yaitu aktor-aktor Yang memerankan karakter Pada film Dan kemudian ada Sponsorship Atau Sponsorship ini adalah Instansi yang berkaitan Dalam proses produksi film Dan mendapatkan Keuntungan dari film Biasanya ini Sponsorship adalah Ada yang mendanai Berupa uang cash Atau fresh money Ada yang berupa Menyediakan tempat Ataupun Mempromosikan Sebuah film Nah jadi Macem-macem Sponsorship itu Nah kemudian Kita lanjut Ada kru Pemain Dan pihak lain Oke Disini ada kru Pemain Dan pihak lain Nah Dalam Perjanjian Dalam kerjasama Kru Dalam pembuatan film Itu merupakan Freelance Yang dibayar Per kontrak Jadi kontrak kerja Kru itu akan selesai Bila mana Projek film tersebut Dinyatakan Berakhir produksinya Jadi satu kali Kontrak itu Adalah satu kali Projek pada film Dan selama projek Contoh Kalau misal Film itu Dibuat Atau prosesnya Produksi itu Selama satu tahun Berarti otomatis Kontrak kerjanya Berjalan Satu tahun Dan apabila ada Produksi film Yang kerjanya Hanya 6 bulan Selesai Maka ya Kontrak kerjanya Hanya selama Gajinya 6 bulan Jadi untuk Penggajiannya Itu Satu kali Projek Selesai Entah itu Nanti sistemnya Secara perbulan Atau cicil Atau mungkin Dibayar di awal Dan di akhir Nah itu Beda lagi Itu tergantung Perjanjian Antara kru Dengan pihak Apa itu Production house Dan kemudian Pemain kurang lebih Untuk pemain Sama dengan kru Kontraknya Yaitu Per project Tapi ada Beberapa Pemain itu Ada beberapa Perbedaan V Yang dibayarkan Jadi Film Itu memainkan Beberapa aktor Atau aktris Dengan beberapa Kategori Yang mana Antara Kategori 1 2 3 Itu memiliki Range V Yang berbeda Contohnya Ada Kemudian Ada Vita Fridge Ada Bunga Citar Restari Dan otomatis V Mereka Akan Beda-beda Sesuai dengan Kebijakan Produser Atau Kebijakan Kerjasama Dengan Production Host Pihak Pihak Lain Nah Disini Ada Pihak Lain Contohnya Perjanjian Yang sangat Variatif Bida Bisa Bida Kerjasama Di Pihak Lain Ini Banyak Sekali Contohnya Ada Bersifat Sponsorship Ada Media Partner Kemudian Salah Satunya Ada Bioskop Itu Memiliki Perjanjian Dan Kerjasama Yang sangat Variatif Dan Keuntungan Yang pun Yang didapatkan Antara Satu Pihak Dan Lainnya Itu Berbeda Nah Disini Pihak Lain Contohnya Yang pertama Sponsorship Ada Investor Ada Distributor Dan Bioskop Nah Disponsor Itu Ada Suatu Instansi Yang mengambil Keuntungan Dengan Cara Mengadakan Kerjasama Dimana Disitu Nanti Ada Akan Dibahas Di Slide Berikutnya Ada Sponsor Dan Kemudian Ada Investor Investor Ini Adalah Orang Yang Meninvestasikan Atau Mendanai Film Pada Awal Pembuatan Film Jadi Mereka Semacam Menanam Uang Atau Memberikan Uang Untuk Produksi Pembiayaan Film Dan Kemudian Ada Distribusi Dan Bioskop Disini Ada Beberapa Pihak Yang Terkait Seperti Pihak Pendistribuan Film Bioskop Adalah Pihak Yang Dimana Dia Punya Layanan Untuk Menayangkan Film Film Yang Sudah Diproduksi Oke Sekarang Sponsor Di Sponsor Itu Ada Beberapa Kerjasama Yaitu Cash Sponsor Cash Sponsor Ini adalah Sponsor Yang memberikan Uang Fresh Cara Fresh Money Secara Uang Cash Yang dimana Nanti Kurang Lebih Nanti Produknya Akan Ditampilkan Di Dalam Scene Sebuah Film Nah Kemudian Ada In Kind Sponsor Ini Sponsor Yang mana Kerjasamanya Si Sponsor Menyedia Bukan Memberikan Uang Fresh Money Tetapi Memberikan Fasilitas Tempat Misalnya Restoran Cafe Hotel Dan Lain Nah Kemudian Ada Media Partner Nah Di sini Media Partner Kurang Lebih Kerjasamanya Sebagai Sponsorship Atau Mungkin Mengiklankan Contoh Radio Televisi Nanti Akan Mengiklankan Film Yang Akan Dihasilkan Nah Kemudian Si Sponsorship Tersebut Media Part Tersebut Kadang Juga Akan Mendapatkan Keuntungan Yaitu Radio Atau Namanya Atau Logonya Akan Ditampilkan Di Credit Title Film Yang Berkaitan Nah Ini Adalah Sebuah Kerjasama Yang Sama Sama Diuntungkan Nah Selanjutnya Di sini Ada Kerjasama Dengan TV Nah Kerjasama Dengan TV Itu Ada Beberapa Kerjasama Sebenarnya Ada Banyak Sih Ini Saya Akan Secara General Secara Global Akan Menyebutkan Yang pertama Ada Blocking Time Blocking Time Ini Kerjasama Yang Dimana Pihak Production House Itu Menyewa Jam Tayang Pada Sebuah Televisi Agar Film Yang Dimiliki Film Yang Diproduksi Itu Bisa Ditayangkan Dalam TV Tersebut Nah Kemudian Ada Jual Putus Jual Putus Ini Biasanya Kebanyakan Digunakan Ketik Pada Acara FTV Nah Itu Pihak Production House Menjual Program Atau Film Yang Diproduksinya Dengan Yang pastinya Dengan Biaya Tidak Murah Kemudian Si TV Itu Berhak Menayangkan Kapanpun Jadi Jual Terputus Dijual Kemudian Terserah Mau Ditayangkan Kapan Dimana Kapan Saja Jam Berapa Saja Itu Terserah Yang Membeli Atau TV Yang Membeli Kemudian Ada Profit Sharing Profit Sharing Ini Adalah 50-50 Yang Dimana Kadang Ada Saling Contoh Saling Apa Saling Menguntungkan Jadi Bagi Hasil Dari Contoh Oke Untuk Produk Produksinya Nanti Ditanggung Dua Antara TV Dan Pihak Production Host Nanti Hasil Dari Penayangan Film Tersebut Nanti Akan Dibagi Dua Nah Biasanya Ini Terjadi Pada TV-TV Tertentu Yang Bekerjasama Dengan Production Host Nah Kemudian Disini Ada Bioskop Nah Kerjasama Dengan Bioskop Biasanya Menggunakan Berbasis Kerjasama Dengan Profit Sharing Atau Bagi Hasil Untung Dari Penjualan Tiket Nah Sekarang Ada Mara Ada Bioskop Online Seperti Netflix Dan Lain-lain Jadi Keuntungan Dibayarkan Kepada Produser Film Atau Pihak Production Host Selama Film Itu Ditayangkan Dan Ditonton Oleh Publik Nah Ketika Menonton Kan Otomatis Contoh Kita Menggun Netflix Kan Kita Bayar Perbulan Untuk Bisa Kita Menikmati Film Tersebut Nah Netflix Itu Juga Nanti Akan Membagi Hasil Dari Film Yang Dilihat Oleh Macarakat Atau Oleh Publik Nanti Hasilnya Akan Dibagi Dua Di Pihak Netflix Juga Pihak Production House Untuk Masalah Yang Dibagikan Itu kan Tergantung Dari Perjanjian Masing-masing Nah Kemudian Ada Distribusi Film Ada Beberapa Instansi Terutama Di Indonesia Memiliki Izin Untuk Mendistribusikan Film Agar Dapat Ditayangkan Antar Daerah Maupun Antar Negara Jadi Ini Adalah Salah Satu Yang Berjasa Bagaimana Film Luar Bisa Masuk Kedalam Indonesia Dan Ditonton Oleh Orang Indonesia Dan Lembaga Ini Pun Terbatas Selalu Diawasi Negara Karena Ini Kebutuhan Sensor Agar Film Yang Bisa Ditayangkan Di Indonesia Ini Sesuai Dengan Kaedah Dan Moral Yang Berlaku Di Indonesia Oke Jadi Untuk Harus Dipahami Bahwa Aspek Dalam Lingkup Kerja Perjanjian Kontra Antara Kerjasama Dujam Perfilman Itu Sangat Penting Dan Juga Harus Dilakukan Dengan Seksaman Karena Agar Kerjasama Yang Dilakukan Itu Berjalan Secara Sehat Dan Sama-sama Menguntungkan Dan Tidak Ada Yang Dirugikan Sedikitpun Kurang Lebih Sekian Materi Tentang Kerjasama Kru Dan Pemain Pada Kali Ini Bila Ada Pertanyaan Silahkan Bertanya Pada Jam-jam Tertentu Pertanyaan Disitu Sudah Tertulis Di Jadwal Kurang Lebihnya Dari Saya Mohon Maaf Bila Hitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh